Seorang pengguna sosial media 10 mengaku jadi penumpang pesawat batik air yang pilot dan kopilotnya tertidur saat terbang dari Kendari, Sulawesi Tenggara ke Jakarta pada 25 Januari tahun 2024 lalu. Pengakuan itu dia ungkap ketika mengomentari cuitan pengamat penerbangan Geri Sujatman yang ada di sosial media yang sama. Dan saya salah satu penumpang di pesawat itu, Caple, ungkap penumpang yang menggunakan nama akun 10. Dia mengatakan saat peristiwa itu terjadi dia sama sekali tidak tahu kalau pilot dan kopilot tertidur saat menerbangkan pesawat. Dia cuma melihat pemandangan yang menarik saat pesawat itu terbang. Saya biasanya jarang video tapi karena saya tahu ini ke arah pantai selatan, saya abadikan kenang penumpang itu. Dia justru sama sekali tidak tahu kalau pesawat itu justru sudah keluar dari jalur seharusnya. Pilot dan kopilot ternyata tertidur dan membuat pesawat bablas hingga mencapai wilayah pantai selatan Jawa. Dia mengira pesawat pergi ke wilayah itu karena lalu lintas di Bandara Soekarno-Hatta padat. Jadi pesawat yang dia tumpangnya terpaksa memutar dulu untuk menunggu antrean. Baru tahu beritanya hari ini, masih sangat bersyukur diberikan muci zat sama Tuhan. Masih dikasih kesempatan untuk di dunia. Tulisnya penuh syukur, pengakuan itu mendapat respon senada. Warga dunia maya yang membaca pengakuan itu bersyukur pesawat itu tidak mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Geri Sujatman juga memberikan komentar menarik. Dia bersyukur pesawat masih punya bahan bakar yang cukup untuk mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bersyukur landing Jakarta dengan fuel yang masih lebih dari cukup. Ungkapnya.